Halo guys, welcome back to my channel Kali ini aku balik lagi untuk kasih kalian Rekomendasi film Masih dengan tema yang sama Yaitu film romance seperti sebelum-sebelumnya Dan temanya juga Bad boy CEO Chowen But in Turkish edition Taulah Orang-orang Turki kan Chowenya tuh Ya rada-rada Apa ya Karena percampuran Eropa dan Asia mungkin aja Jadi kayak ganteng-ganteng banget Oke, langsung aja Untuk yang penasaran Nonton video ini sampai habis Dan jangan lupa Like, subscribe, dan comment Nomor 1 Ada Dolunai Kalau diartikan ke bahasa Inggris itu Artinya full moon Ini cerita seris ya guys Cuman ada satu season Dengan total 26 episode Kisahnya itu mengenai seorang mahasiswa jurusan masak Namanya itu Nazel Terus dia sedang mencari pekerjaan magang Nah saat itu dia ditawarin Untuk jadi koki pribadi Seorang CEO perusahaan Untuk bekerja di rumahnya Tapi banyak banget peraturan Yang harus Nazel turuti Untuk kerja di rumahnya itu Kayak datang setelah bosnya pergi Kerja dan pulang Sebelum bosnya pulang kerja Terus juga barang-barang yang Ada disitu gak boleh dipindahkan Dan harus semuanya kembali ke tempat semula Nah pokoknya Bosnya itu kayak perfectionist banget Nah Selama kerja disitu Beberapa hari Dia tuh belum pernah ketemu bosnya Foto juga gak ada Ada tuh kayak foto Bapak-bapak tua gitu Dan dia kira itu adalah bosnya Padahal bukan Terus sampai suatu hari Dia lagi kerja Dan lupa Waktu Si bosnya ini Balik Tapi dia belum Si Nazelnya ini Masih di rumahnya itu Dan akhirnya mereka ketemu Dari situ Si Nazel kira itu Itu maling Sedangkan si bosnya ini Ngira si Nazel ini maling Jadi kayak sama-sama ngira Mereka tuh maling Dan Pokoknya disitu Terjadi kayak adegan ya Gitu Tau lah kalian ya Terus juga disitu Ada intrik-intriknya Kawin kontrak gitu lah Tapi Untuk tau kenapa Mereka ada kawin kontrak Kalian harus nonton filmnya Nomor 2 Ada Kiraz Mevsimi Atau kalau dibahas Indonesia Itu Cinta di musim cherry Nah kalau yang ini Mungkin ada beberapa Yang udah pernah nonton Atau tau Soalnya Dia sempet ditayangin di trans tv Sekitar tahun 2015 ya Kalau gak salah Disini ada 2 season Total Episodenya ada 59 Dan aktor ceweknya Masih sama Kayak di film Dalunai Namanya Ozge Chen Gural Kalau gak salah Baca ya Tapi aktor cowoknya beda Nah disini tuh Ceritanya tentang cewek Bernama Oiku Yang kuliah Di jurusan fashion design Nah waktu itu Dia ketemu pertama kali Sama si tokoh cowok Utamanya ini Namanya Ayaz Yang punya perusahaan Kayak konstruksi gitu Gak tau konstruksi apa Pokoknya Kayak Si Ayaz ini Arsitek Dia mimpin perusahaan Mendesain-desain Bangunan gitu Nah terus Waktu itu Ketemu si Oiku itu Pas lagi Si Oiku ini dateng ke Pembukaan Butik desainer Baju terkenal gitu Yang ternyata adalah Ibunya si Ayaz Yang gak sengaja Si Ayaz ini Nabrak Oiku Tapi Langsung jalan aja Kayak Dan gak minta maaf Nah gak disangka-sangka Ternyata tuh Mereka ketemu lagi Gara-gara Berebutan taksi Sampai akhirnya Mereka berdua Gak dapet taksi Dan malah naik bis Dari situ juga HP mereka sempet ketuker Dan si Oiku ini Terus-terus ketemu sama Ayaz Yang bikin dia kesel mulu Pokoknya disini Sweet-sweet gitu lah Si Ayaznya ini Terus si Oiku nya juga Pokoknya Cerita ini Bagus juga guys Pokoknya kalian harus Nonton juga ini Di nomor tiga Ada Sencal Kapema Atau Kalau di bahasa Inggris itu You Knock My Next Door Kalau gak salah ya Yang ini tuh Masih anget-anget banget guys Karena masih ongoing 12 episode Sampai sekarang Dia ditayangin Di Fox, Turki Jadi cerita awalnya Yang ini bermula Pada rasa kebencian Si tokoh utama cewek Namanya itu Eda Pada si tokoh utama cowok Namanya itu Serkan Yang Dia tuh punya perusahaan Yang memberikan Beasiswa ke si Eda ini Dan secara tiba-tiba Dia tuh nyabut Hak beasiswanya si Eda Nah gara-gara itu Si Eda tuh gak bisa Ngelanjutin kuliahnya Di jurusan arsitek Nah terus Waktu ada acara Bincang-bincang gitu Di kampusnya Si Serkan ini diundang Dan dari situ Si Eda tuh mulai Ngelawan si Serkan Kayak Tiap dia lagi ngomong Si Eda kayak Menginterupsi terus gitu Sampai akhirnya Si Serkan ini kayak penasaran Siapa sih yang nginterupsi dia gitu Pokoknya dari sini tuh Akhirnya mereka kayak Sering ketemu Malah jadi sering ketemu juga Tapi Si Eda itu kayak gak suka Karena Benci banget deh gitu lah Tapi ya Ceritanya jadi kayak Benci bilang cinta kali ya Disini tuh kayak Fake engagement Kenapa mereka melakukan fake engagement Kalian harus nonton Di filmnya Dengan si tokoh Serkan Yang temperamen Sama Eda tuh yang Kadang-kadang kayak polos Tapi Berani buat ngelawan Apa yang menurut dia tuh Bener gitu Jadi tuh Eda gak bakal diem Kalau dia dibilang salah Tapi sebenernya Enggak dia gak salah gitu Dia bener Dia tau Berpenderian teguh Gitu lah Gue suka banget tokoh si Eda ini sih Serius ini tuh bikin geregetan Sama Eda sama Serkan Yang karena Awalnya mereka benci Terus tiba-tiba jadi kayak Mulai suka Tapi sama-sama gengsi guys Gimana ya Mereka gengsi gitu kan Tok kenyatakan Karena sama awalnya benci gitu Ya begitulah Cinta Pokoknya seru banget ini film Di nomor 4 Ada Bayanless Atau dalam bahasa Inggris itu Mr. Wong Nah ini tuh tokoh utama Eh tokoh aktornya ini tuh Sama guys Sama Dolunay Si Jan Yaman Dan Oske Gurel Mereka main film bareng lagi guys Bayangin guys Dari Dolunay Terus tonton Bayanless Tapi tuh kalian bakal Gimana ya tokoh Cowoknya tuh beda banget Dari Dolunay ke Bayanless Jan Yaman tuh Aduh Gimana ya Karakter dia beda banget Di film ini tuh Jadi kayak nonton filmnya Memang si aktornya gitu Terus juga ini masih anget-anget ya guys Sama kayak Sencal Kapema Dia ada 14 episode Dan masih sama Di Fox Turkey juga Terus ceritanya ini Tentang cewek Namanya itu SD Yang Kalau pacaran itu Dia tuh kayak terlalu baik Atau kayak sering dimanfaatin Sama si cowoknya ini Sampai-sampai Pacaran terakhir ini Ketawan selingkuh Padahal udah pacaran 2 tahun Nah Dari situ tuh Dia mulai nyari cowok Yang bener-bener sayang sama dia Tapi dia tuh gak tau caranya Sampai dia ketemu sama si Osgur Yang punya restoran mewah gitu Dia ini tokohnya tuh Playboy Pokoknya suka Suka ngomong lah Terus suka ngorong-ngorongin cewek lah Semacam kayak gitu Terus awal mereka ketemu juga tuh Di taksi Dan di restorannya Osgur Sampai akhirnya mereka ketemu ketiga kalinya Di hari yang sama gitu Itu di apartemen yang sama Jadi si SG ini Tinggal sama sepupunya Gara-gara diusir dari apartemen lamanya itu Gara-gara si mantannya itulah Yang ternyata tuh Osgur juga tinggal disitu Dan halaman belakang mereka itu Kayaknya tuh gitu loh Mereka tinggal di kayak Apartemen paling atas gitu Halaman belakangnya tuh kayak ada kolam renang Dan ya halamannya tuh kayak terbuka gitu Nah mereka ketemu disitu jadinya Terus juga gara-gara SG Pengen dapetin cowok yang bener Tapi dia gak tau caranya Nah si Osgur ini nawarin diri Karena dia tau dia tuh kayak pengalaman gitu loh Dia tau bagaimana cowok bisa tertarik dengan cewek Nah dia mau ngajarin si SG ini Tapi dengan syarat Yaitu dia Si SG ini harus dateng ke acara pernikahan Adiknya Osgur Sebagai pacarnya untuk seharian Nah dari situ kalian tau lah Ceritanya kayak gimana ya Atau Kalo kalian emang penasaran juga Kalian harus nonton Si Beyan ke sini Nah jadi gitu guys Empat rekomendasi Seri turkis Yang bikin kalian bakal Gergetan nontonnya Dan sweet-sweet gitu juga Kayak campur aduk lah Tapi Cowok-cowoknya tuh emang ganteng-ganteng banget Ih guys Aduh Gimana ya kalo nonton itu tuh ya Gitu lah Kayak halu Terus pikirannya lah Pokoknya kalian tim halu Wajib banget nonton ini ya Rekomendasi seri turkis Oke Sampai jumpa di Rekomendasi film selanjutnya Jangan lupa guys Untuk Support channel ini Terus Dengan Like Comment Dan subscribe Oke Bye-bye